Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kepri menyita 777 pieces produk suplemen di salah satu distributor di kawasan Royal Sinkom Batam Center. Diduga produk ilegal dan berbahaya tersebut sudah didistribusikan selama 2 tahun belakangan. Inilah berbagai produk peningkat energi dan stamina ilegal yang berhasil disita petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Kepri dari salah satu gudang distributor di kawasan Royal Sinkom Batam Center. Penyitaan ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya obat suplemen yang tidak dilengkapi izin beredar di pusat kebugaran tubuh atau gym. Kepala Bepom Kepri, Bagus Heri Purnomo menyebutkan pemilik toko sudah 2 tahun melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan mengandung protein tinggi. Produk ini diedarkan hampir 60% ke pusat kebugaran. Total makanan yang disita PPNS Bepom Kepri sebanyak 777 pisis dari berbagai jenis dengan nilai total 274 juta rupiah. Juta melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan yaitu menjual atau mendistribusikan produk TIE yaitu produk diteri suplemen dan pangan tambahan mengandung protein tinggi. Di tempat kejadian perkara untuk TKP ditemukan sediaan farmasi suplemen kesehatan dampak izin beredar sebanyak 22 item, sebanyak 533 pisis. Dan produk pangan melahan dampak izin beredar sebanyak 19 item, sebanyak 244 pisis. Kepada masyarakat, dihimbau agar berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk olahan makanan. Dari Batam Liston Manurung, AINews melaporkan.